Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Go24 Kita mau bikin video perjalanan Ke arah Pantai Gelagah Kulon Progo, Yogyakarta Dari arah Magelang Tapi bukan dari Magelangnya ya Ini kita mulai dari Pertigaan Mangklong Nah kalau yang pernah nonton video kita sebelumnya Pertigaan Mangklong ini pertigaan Jalur alternatif ke arah Wonosobo Atau ke arah Dieng Kalau kalian dari arah Borobudur Mau ke Dieng ya lewatnya lewat sini Belok di Pertigaan Mangklong ini Ini dia Pertigaan Mangklongnya Yang belok kiri ini ke arah Magelang Belok kanan ke arah Purworejo Nah kita mau ke Pantai Gelagah Kulon Progo, Yogyakarta Itu akses jalannya lewat Purworejo Ya berarti kita disini belok kanan Setelah belok kanan ini masuk ke daerah Margoyoso namanya ya Karena ini jalan utama Jalur Purworejo-Magelang Ya jalannya gede Jalannya lebar, mulus Jarang disini ketemu macet Tapi kalau pas di Mangklongnya Di Pertigaan Mangklong itu Kalau misalkan lebaran Atau mungkin libur tahun baru Kadang disitu ada macet juga Dari Pertigaan Kerasa Sampai Mangklong itu kadang macet Nah ini perbatasan Magelang Purworejo Kita ngelewatin tubuh ini Masuk sekarang ke daerah Purworejo Jalanannya disini tanjakan emang Emang iya jalanannya disini tanjakan Tapi kalau posisi ke arah Purworejo itu Posisinya posisi turun Tanjakan ini namanya daerah Kalijambe Kalau yang dari Purworejo ke Magelang Ya emang tanjakannya agak lumayan berat Tapi gak ekstrim-ekstrim banget kok Jalan ini jalan utama Kalau misalkan kalian itu dari Magelang Mau ke arah Jakarta Lewat Gombong, Kebumen Wangon, Adjibarang Nah lewatnya lewat sini Lewat jalan ini Makanya jalanan ini sering rame juga Cuman gak sampai macet Rame-rame biasa lah padet Tapi gak sampai macet Terima kasih telah menonton Biasanya pada nanyain SPBU ya Disini SPBU banyak Karena emang jalur utama Mulai ada SPBU ya disini Di Purworejo ini Nah ini disebelah kiri ini ada SPBU Nah ini ada pertigaan Yang belok kanan itu ke arah Lingkar luarnya Purworejo Itu kalau yang mau ke Kebumen Gombong, Purwokerto Itu belok kanan disini Jadi gak ngelewatin kota Nah kalau lewat belok kanan ini Ini lewat lingkar luarnya Bisa ngelompatin daerah perkotaan Tapi kalau emang mau ke Jogja Mau ke daerah Kulonprogo Ya emang lewatin kota Lurus ke depan situ dulu Berarti disini kita lurus Disini lebih rame ya Emang ini udah nyampe di daerah kota Purworejo Ya emang begini Namanya udah masuk ke perkotaan Ya pastinya lebih rame tempatnya Sekarang kita sampai di perempatan Nah ini kalau yang belok kanan Itu masih ke daerah kota Purworejo Kalau yang lurus Ke arah Jogja Tapi lewat watas Bisa juga ke arah terminal Purworejo Nah kalau yang belok kiri nih Ini bisa sampai ke Jogja juga Tapi lewat jalur alternatif ya Tembusnya sampai ke Godean Lewatnya lewat Kali Gesing Nah ini jalan alternatif ya Jalan yang lumayan mulai viral Belok kiri ini Nanti kita bikinin videonya juga deh disini Karena tujuan kita mau ke Pulonprogo Lewat watas Berarti kita lurus aja Karena ini daerah perkotaan ya Jalannya begini Banyak pertigaan Banyak perempatan Belok kanan ini masih ke daerah Sekutar perkotaan Purworejo ya Kita lurus aja Lurus ini ke arah terminal Purworejo Atau ke arah watas Nah ada perempatan lagi kan Jalannya emang begini Banyak pertigaan Banyak perempatan Ya mungkin kalau agak bingung Bisa diikutin Peta digitalnya ya Sampai alun-alun kita belok kiri Kalau yang ini kita sampai di pertigaan Pertigaan ini yang belok kanan Itu ke arah terminal Purworejo Atau ke arah kebumen gombong Dan sekitarnya Kalau yang lurus Itu ke arah watas Kulonprogo Yogyakarta Berarti disini kita lurus ya Nah marka jalannya udah berubah ya Disini emang jalur nasional Nah ini sekarang marka jalannya Marka jalan kuning Ini jalan nasional 3 Tapi justru jalannya lebih sepi Gak seramai jalan ke arah Purworejo Magelang tadi Gak seramai jalan ke arah Sampai di pertigaan lagi Disini ambil arah yang ke arah kiri Yang ke arah Jogja Kalau yang lurus itu ke arah Purwodadi Ini namanya daerahnya daerah Pendowo Ada ciri khas pos polisi Yang bentuknya unik ya Bentuknya kayak apa ya ini ya Kayak sawo mungkin ya Ini pos polisi Pendowo Lanjut lagi dikit ada Taman Pendowo Taman Pendowo ada patung pewayangan Disini kita ngikutin jalur utamanya Ke arah Jogja Berarti belok kiri atau lurus Tapi lurusnya gak serong ke kiri Intro Nah ini dia ada perbatasan wilayah Jateng dan DIY Sekarang kita masuk ke arah Jogja Nah udah sampai di Jogja ini Intro Nah, di sini belok kanan tujuannya mau ke arah Bandara IIA atau mau ke arah Pantai Gelaga Ada pertinggahan lagi, kalau yang belok kanan itu ke arah Barat, belok kiri ke arah Timur atau ke arah Pantai IIA Sekarang ini sudah sampai di Jalan Dandales ya Kalau yang sebelumnya kita bikin video perjalanan lewat pesisir Pantai Selatan, Jawa Barat Itu kalau dilanjutin lagi sampai di sini nih, jalan ini Sampai di Jalan Dandales ini ke arah Bandara IIA Yang pengen nonton video perjalanan kita di pesisir Selatan, Jawa Barat Linknya ada di atas ini ya Tinggal di klik aja Ini ada terowongan yang lumayan panjang Terowongan underpass ini terowongan di Bandara IIA Di Google Maps bisa diketik aja underpass NIA Underpass Bandara IIA ini panjang banget ini Panjangnya lebih dari 1 kg Lumayan panjang ya underpassnya Terima kasih telah menonton video perjalanan kita Terima kasih telah menonton video perjalanan kita Nah udah sampai sekarang kita keluar dari underpass Apis ngelewatin underpass baru kita sekarang Nyari jalan belok kanan ke arah Pantai Gelagah Ini dia kita belok kanan di sini Nah itu depan ada jembatan Nah kalau misalkan kalian lewatin jembatan itu Jembatan Gelagah Nah berarti kalian kebablasan Sebelum jembatan kita belok kanan ya Ke arah Pantai Gelagah Ini udah masuk di jalan Pantai Gelagah Ada loket masuknya Untuk tarif tiket masuknya Rp6.000 Itu di sebelah kiri ada tulisan Tarif pengunjung Rp6.000 per orang Udah sekarang kita masuk ke arah Wisata Pantai Gelagah Udah mau sampai di daerah pantai Jalannya biasanya begini ya Agak naik-naik perbukitan Baru sampai di pantainya Jalannya juga udah mulai mengecil Udah mulai naik turun Tapi masih aman Nah kalau yang viral di media sosial Ada foto-foto Pantai Gelagah Yang pantainya itu ada pemecah ombak Banyak banget Yang di sebelah depan Itu lurus aja Kita belok kanan Karena mau ke Laguna Pantai Gelagah Yang tadi itu kita kan lewatin Depannya Bandara YIA Yang tadi itu terowongan underpass Tadi itu di sebelah depannya Bandara YIA Terus kita muter lewat Jalan Pantai Gelagah Itu di sebelah timurnya Sekarang kita di sebelah selatannya Bandara YIA Jadi posisi sekarang ini Sebelah kanan itu Bandara YIA Sebelah kiri itu Pesisir Pantai Gelagah Disini belok kiri Kita mau ke arah Laguna Pantai Gelagah Mau nyantai-nyantai dulu sebentar Mau disini mau main-main Ngobrol-ngobrol Mau piknik lah Makan-makan disini Ngadem sambil main-main bareng anak-anak Yang mau nonton Video kita main-main di Laguna Pantai Gelagah ini Bisa di klik linknya Di atas ini ya Video kita sebelumnya Nah udah sampai di Laguna Pantai Gelagah Yaudah gitu aja Kita iseng-iseng aja Bikin video perjalanan Ke arah Pantai Gelagah Dari arah Magelang Makasih yang udah nonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax